Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa, tapi jenius Kalian pasti tau betapa mengerikannya kontaminasi peperan radioaktif berat Entah itu berasal dari unsur radioaktif itu sendiri Atau dari akumulasi energi yang terjadi saat reaksi visi atau fusi Bahkan diketahui, polutan limbah radioaktif dianggap lebih mematikan daripada unsur induknya Lantas, kok bisa ya, polutan atau limbah radioaktif disebut lebih mengerikan daripada unsur induknya Asal anda tau, polutan limbah radioaktif umumnya mengandung isotope-isotope radioaktif berat Atau yang biasa disebut dengan actinida minor atau actinida ana Iya, actinida minor adalah turunan dari actinida induk Atau unsur radioaktif yang biasa digunakan sebagai bahan bakar di reaktor nuklir Seperti halnya, uranium-238, uranium-235, plutonium-238, plutonium-239, thorium, dan lain-lain Mereka disebut sebagai actinida induk atau unsur radioaktif induk Tapi ketika nuklida atau inti atom mereka teriradiasi oleh neutron atau dipukul Dan hingga terbelah saat proses visi dalam reaktor berlangsung Saat itulah struktur inti atom atau nuklida bahan bakar tersebut kemudian berubah susunannya Hingga kemudian menciptakan beragam isotope atau turunan Dari actinida induk, yakni actinida minor Banyak jenis actinida minor yang umumnya mereka jauh lebih mematikan daripada induknya Seperti halnya, neptunium-237, ameresium-241, kurium-242, californium, berkelium, fermium, dan lain-lain Mereka umumnya memiliki paruh waktu peluruhan singkat bervariasi Mulai dari skala detik, jam, bahkan hari Ya, asal anda tahu, semakin singkat waktu paruh unsur radioaktif Berarti semakin tidak stabil unsur tersebut Dan ketidakstabilan itulah yang nantinya memancarkan radiasi peluruhan kuat Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas salah satu tempat yang paling radioaktif di bumi Juga benda atau barang paling radioaktif di dunia Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus, tak beri jasa, tapi jenius Untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru Dari sudut sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya Taukah anda, di dunia ini ada beberapa lokasi dengan tingkat toksisitas radioaktif berat yang sangat tinggi Umumnya tempat-tempat tersebut dulunya adalah sisa kompleks atau situs eksploitasi nuklir Baik untuk situs industri sibil maupun militer Contoh, sisa PLTN Chernobyl di Ukraina dan PLTN Fukushima di Jepang Juga bekas situs penelitian plutonium di Hanford, Amerika Serikat Hingga kini, masih dinyatakan sebagai zona larangan berkunjung Dimana masyarakat umum sangat dilarang mendekati zona merah tersebut Karena wilayah tersebut masih banyak mengandung polutan atau bahan radioaktif Yang terus mengalami peluruhan atau pemancaran radiasi Dengan cara melepas radiasi alfa, beta, bahkan gamma Hal tersebut akan terus berlangsung hingga mungkin ribuan tahun ke depan Sampai nanti proses peluruhan radioaktif di tempat tersebut benar-benar sudah stabil dan terhenti Dan tahukah Anda, jika salah satu tempat paling radioaktif di bumi ada di Rusia Yang ini sebuah danau di wilayah terpencil di jajaran pegunungan Ural, Rusia Selatan Yang dikenal dengan nama Danau Karacai Wilayah tersebut sangat diisolasi oleh pemerintah Rusia Masyarakat umum dilarang mendekati kawasan tersebut Kecuali untuk proyek penelitian ilmiah Karena tingkat paparan radioaktif di tempat tersebut sangat super tinggi Asal Anda tahu, Danau Karacai merupakan salah satu area dari komplek produksi plutonium di era Uni Soviet Yang dikenal dengan situs maya yang didirikan pada 1946 hingga 1948 Situs maya adalah produsen terbesar plutonium tingkat senjata Milik Uni Soviet yang diketahui telah menghasilkan inti plutonium untuk lebih dari 55.000 uludak kuklir Uni Soviet Situs ini sangat tertutup dan bersifat sangat rahasia juga terlindung Sejak pertama didirikan hingga kini saat sudah ditinggalkan Diketahui, meski sudah tak beroperasi, pencemparan limba radioaktif di situs tersebut sangatlah tinggi Terutama di Danau Karacai Bagaimana banyak limbah aktinida minor berbagai jenis yang dibuang dan terdeposit di Danau tersebut Sebagai perbandingan Tingkat toksisitas radioaktif cesium-137 di Danau Karacai sekitar 3,6 Eksa Bakwerel Dan itu sangat jauh di atas polutan Sernobil yang cuma 0,085 Eksa Bakwerel Cesium-137 Tak ada makhluk atau ikan yang dapat bertahan di Danau tersebut Kecuali Cryptococcus Neuroformans Yaitu jamur anti-radioaktif Yang mampu memanfaatkan panas radiasi untuk pertumbuhan Jadi, janganlah Anda berpikir untuk mandi Ataupun menyentuh air di Danau tersebut Berdiri di tepi Danau selama 40 menit Diketahui, itu sudah dapat mengantarkan Anda untuk kembali kepada sang pencipta Ya, tapi diketahui Danau tersebut terus mengering sejak era 70-an Yang membuat debu-debu sedimentasi radioaktif kering dapat tersebar ke segala arah Untuk itu, pemerintah Rusia terus berupaya menimbun Danau tersebut Agar kontaminasi radioaktif tidak terus meluas Ya, dan bikin adalah informasi singkat dari Profesor Kardus Tentang Danau Karacai Tempat paling radioaktif di bumi Profesor Kardus dari Situs Maya Di era 60-an Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!